Rilis Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menunjukkan pembangunan di Indonesia terus mengalami kemajuan. Papua menjadi provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi, kemajuan pembangunan manusia di Papua, terutama dorong oleh perbaikan dimensi pendidikan. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2018 mencapai 71,39, tumbuh 0,82 persen dibandingkan 2017. Indeks ini mengukur kualitas kehidupan sehat, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Seluruh komponen pada indeks ini mengalami peningkatan. Saat ini sudah tidak ada lagi provinsi di Indonesia yang memiliki status Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, karena Papua sudah meningkat statusnya kesedang. Papua menjadi provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi. IPM provinsi di timur Indonesia ini tumbuh 1,64 poin ke angka 60,06. Kemajuan pembangunan manusia di Papua terutama didorong oleh perbaikan dimensi pendidikan. Ada bisa dicek di sana bahwa gap antara provinsi itu semakin lama semakin menyempit. Dilihat dari komponennya, umur harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan menjadi 71,2 tahun pada tahun 2018. Rata-rata lama sekolah juga naik menjadi 8,17 pada 2018. Pengeluaran per kapita juga tumbuh 3,7 persen menjadi 11,6 juta rupiah per tahun. Tim Liputan Metro TV Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.